Cetak hat-trick perdana bersama Persib Begini komentar Ciro Alves Penyerang Persib Bandung Ciro Alves Dengan bangga menyatakan kebahagiannya setelah berhasil mencetak hat-trick Dalam kemenangan meyakinkan 1-5 atas Dewa United Football Club Hat-trick yang dicetaknya menjadi yang pertama sejak Ciro Alves memutuskan Untuk bergabung dengan Persib Bandung dari Persikabo 1973 Pada musim Liga 1 2022 hingga 2023 Pertandingan ini sungguh luar biasa Hari ini permainannya sangat bagus dan meraih 3 poin sangat penting Sekarang kita harus fokus pada pertandingan selanjutnya Dan melanjutkan apa yang telah kita tunjukkan Tidak boleh berhenti disini Fokus pada laga berikutnya, persiapannya, dan meraih kemenangan lagi Pujar Ciro Alves Hari ini adalah kali pertama saya mencetak hat-trick untuk Persib Dan saya merasa sangat senang tentang hal ini Namun yang terpenting adalah kemenangan dan 3 poin Mencetak 3 gol memang luar biasa Tapi yang paling utama adalah 3 poin Tentu saja kita harus terus melangkah ke depan Langkah demi langkah Dan terus bekerja keras hingga laga terakhir Tambahnya Persib menang besar Tapi ada yang bikin Bojan Hodak tidak senang Meskipun berhasil memetik kemenangan yang meyakinkan Hati pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Terganggu oleh satu peristiwa yang membuatnya tidak begitu gembira Pelatih asal Kroasia tersebut menyoroti gol Dewa United pada menit-menit terakhir pertandingan yang tercipta melalui tendangan penalti Risto Mitrovski Menurutnya, gol tersebut seharusnya tidak terjadi dan Persib bisa meraih kemenangan tanpa harus kecolongan Pertandingan ini bagus karena kami berhasil meraih kemenangan dengan skor 5-1 Namun, pada akhirnya, kami tidak begitu senang karena ada gol yang tercipta Sebenarnya kami tidak seharusnya kebobolan ujar Bojan Hodak usai pertandingan Bojan Hodak khususnya menyoroti keputusan Wasid Chandra yang memberikan penalti kepada Persib karena dianggap Ezra Walian melanggar Alex Martins Saya juga tidak mengerti mengapa kami dikenai penalti saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut, katanya Meskipun demikian, Bojan Hodak tetap mengapresiasi dan memberikan penghormatan kepada para pemainnya atas pencapaian di kandang Dewa United Tetapi pada akhirnya, yang terpenting adalah meraih kemenangan dan mencapai hasil yang positif Ini penting karena 3 poin ini memperlebar jarak antara kami dengan tim yang berada di peringkat 5 dan 6 Ini sesuai dengan target awal kami untuk menduduki posisi 4 besar, tambahnya Hatur Nuhun, Persib resmi lepas Levi Madinda, Tirone Del Pino menyusul Persib Bandung resmi melepas salah satu pemain asingnya, yakni Levi Madinda Melalui akun resmi Persib, klub menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada gelandang asal Gabon tersebut atas kontribusinya selama setengah musim Levi Madinda bergabung dengan Persib dari Johor Darul Takzim dengan status pinjaman pada bulan Juli 2023 lalu Satu-satunya, gol Madinda untuk Persib terjadi pada pertandingan imbang 1-1 melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 13 Agustus 2023 Klub mengucapkan terima kasih kepada Levi Madinda atas segala kontribusinya selama masa peminjaman sejak bulan Juli lalu Ujar Deputi CEOPT PERSIB Bandung bermartabat, Teddy Cahyono dalam pernyataan resmi Persib Dengan berakhirnya masa pinjamannya, Madinda kembali ke klub asalnya Johor Darul Takzim Namun, tampaknya cerita ini belum berakhir karena Levi Madinda menjadi pemain asing pertama yang dilepas oleh Persib pada bursa transfer kali ini Apakah Tirone Del Pino akan menyusul? Saat ini, fokus Persib Bandung beralih pada kemungkinan kedatangan Stefano Beltramo, ex-pemain Juventus yang santer dikabarkan akan merapat ke Persib Rumor ini semakin menguat, seperti yang terungkap dalam unggahan Instagram at Liga Underscore Daglan pada Jumat 24 November 2023 Daniel Stefano Beltramo akan segera bergabung dengan Persib Bandung Dia terakhir bermain di Liga 1 Portugal bersama Maritimo Stefano pernah membela Juventus serta Sampdoria, tulis at Liga Underscore Daglan Peluang Persib Bandung untuk mendatangkan Stefano Beltramo semakin terbuka lebar karena pemain tersebut saat ini berstatus bebas transfer Terima kasih telah menonton